Dari kota Lubuklinggau dilaporkan terjadinya penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK ke hewan ternak khususnya sapi memuat seluruh sapi yang masuk ke Lubuklinggau wajib memiliki surat keterangan sehat. Dinas Pertanian Lubuklinggau melakukan langkah antisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK yang masuk ke bumi sebiduk semare untuk wajib memiliki surat keterangan sehat. Pengawasan terhadap hewan ternak sapi diperketat terlebih jelang hari raya kurban yakni karantina dan juga dinyatakan bebas penyakit melalui surat keterangan sehat dari daerah asal. Untuk kasus sapi yang terserang penyakit mulut dan kuku di Lubuklinggau saat ini 0 kasus. Sapi yang sempat dinyatakan suspek kini juga sudah dilakukan penyembelihan sesuai prosedur yakni bagian kepala hingga usus sapi tidak dikonsumsi melainkan dikubur untuk mencegah penyebarannya. Sampai saat ini kita belum ada laporan lagi dari masyarakat. Kita kan sudah dipikirkan satgas, kerjasama orang yang pores, dengan isu. Nah itu begitu dengan penyakit mulutnya kita agak merapakan. Jadi kalau sepentara ini kita ada perlumahan. Kemudian kita kalau ada hewannya masuk, ketahuan oleh kita kita isolasi dulu. Sementara untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban yakni sapi di Lubuklinggau cukup banyak berasal dari luar wilayah seperti dari Kabupaten Musirawas. Tri Hajariya, WAL TV